Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian dan teman-teman sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintani Channel yang berisi solusi cara cepat, tepat, dan benar untuk mengetahui jawaban dari suatu soal matematika Oke, kali ini kita akan masih belajar bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan Tepatnya akar pangkat 3 dari 64 Untuk menghitung akar pangkat 3 ini adik-adik harus ingat beberapa tip dan trik berikut ini Yang pertama adalah Jika angka atau akar pangkat 3 yang kita cari itu adalah puluhan dan ratusan maka jawabannya adalah satu digit atau angka atau disebut dengan satuan Kita lihat di sini Angka 64 ini masuk ke dalam kategori puluhan sehingga jawabannya adalah hanya satu angka atau satuan seperti ini Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah angka yang ada di garis ini Ingat tip yang kedua yaitu Kita harus ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Artinya apa? Artinya seperti ini Jika angka belakang, jadi angka belakang dari suatu bilangan ini Jika angka belakang ini adalah angka 0 maka jawaban di sini adalah 0 juga Dan jika angkanya belakang ini adalah 1 maka jawabannya 1 Jika angka belakang ini adalah 4 Jika angka belakang ini adalah 5 Jawabannya angka 5 juga Sampai terus dengan angka 9 Pasti ini jawabannya 9 Kita lihat di sini angka belakangnya 4 Dan ini masuk dalam kategori tip yang kedua yaitu angka 4 seperti ini Maka jawabannya adalah sudah pasti 4 Kemudian, apakah tip ini berlaku juga untuk bilangan yang lain? Kita cari sampling lagi untuk mencari angka 3 bilangan yang lain Yaitu kita mencari angka 3 dari 343 Untuk angka 343 Kita lihat 343 ini adalah termasuk kategori ratusan Maka jawabannya adalah 1 digit juga Seperti dengan angka ini Yaitu hanya 1 digit Sekarang kita cari angka berapakah yang ada di sini Kita lihat belakangnya adalah Angka belakangnya adalah angka 3 Dan ini tidak termasuk ke dalam tips yang Ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, 9 Sehingga jawabannya kita pakai tip yang ketiga yaitu Jika angka belakangnya bukan 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Maka jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Kita lihat di sini angkanya adalah angka 3 Dan tidak termasuk dalam tabel yang kedua ini Maka jawabannya adalah 10 dikurangi 3 10 dikurangi 3 berapa? Ya benar 10 dikurangi 3 adalah 7 Maka jawaban dari akar pangkat 3 dari 343 itu adalah 7 Bagaimana adik-adik mengerti tidak bagaimana cara menghitung akar pangkat 3 ini? Nah Kalau adik-adik masih bingung bagaimana cara mencari akar pangkat 3 ini Adik-adik bisa lihat kembali video papis sebelumnya Dan untuk next video kita akan mencari akar pangkat 3 yang lebih besar lagi Yaitu angka ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu Sehingga adik-adik tetap fokus Tetap check in terus channel ini Untuk mendapatkan akar pangkat 3 Untuk bilangan yang lain yang lebih besar dan komplek lagi Sekian dari papi tetukos Semoga materi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan tetap semangat untuk belajar